iya ini kolam kacanya kecah guys padahal ini kacanya menggunakan kaca yang 12 mili jadi kita turunkan airnya karena berbahaya kaca yang digunakan bukan temper ini volume kolamnya berisi air kira-kira lima ton atau sekitar lima meter kubit kaca 12 mili bisa pecah karena tidak ditemper atau kaca biasa bukan kaca temper kalau yang ini aman karena ukurannya lebih kecil jadi tekanan airnya tidak terlalu besar ke sini jadi kacanya masih kuat untuk menahan beban besok akan direnovasi bagian atasnya akan dicor supaya kacanya lebih kecil lagi kalau untuk yang pecah kacanya akan ditutup semua jadi tidak akan ada kacanya kalian mau renovasi chamber ini airnya dalam keadaan disurutkan karena berbahaya sekali kalau sampai jebol kalau sampai jebol ikannya bisa keluar semua untung ketahuannya ketika masih retak jadi langsung ambil tindakan airnya kita turunkan sampai segini sekalian mau renovasi chamber mau diperbaiki chambernya untuk menjadi lebih besar karena kapasitas chamber untuk kolam ukuran ini sangat jauh atau kurang nah ini chambernya karena chambernya kecil sekali untuk media filternya atau untuk sistem filtrasinya kurang maksimal jadi karena kebetulan sekali ini kacanya rusak jadi nanti akan direnovasi sekalian sama chambernya kita akan bikin chamber lagi disini yang lebih besar nah ini bagian ini akan direnovasi menjadi chamber dan ini chambernya akan dibongkar jadi pool kolam dan ini chambernya untuk lokasi chamber akan dibikinkan disini untuk teman-teman semua kalau misalkan mau bikin kolam kalau diameternya atau kolamnya besar pasti tekanan airnya besar jadi jangan sampai kejadian seperti saya kacanya sampai pecah meskipun kacanya udah tebal paling tebal 12 mili dan yang merknya juga yang bagus ini warnanya juga yang hijau biasanya ada beberapa jenis kaca nah ini kacanya udah termasuk yang yang bagus yang warna hijau biasanya ada yang warna biru bening namun karena tekanan airnya memang yang besar jadi kacanya tidak kuat untuk menahan bebannya nah ini kaca ini nanti akan ditutup gak akan pakai kaca karena lebih berisiko takutnya nanti pecah lagi kalau harusnya sih di kalau mau pakai kaca harus temper 12 mili ditemper lagi jadi dilaminasi lagi temper biar lebih kuat kalau ini gak ditemper makanya bisa pecah nah ini sayang sekali ya udah nyaman-nyaman ikannya kita harus bongkar lagi ikannya harus diungsikan lagi kita ikannya akan di karantina untuk sementara waktu ikannya walaupun dangkal tapi Alhamdulillah ikannya masih sehat-sehat masih segar-segar masih lincah-lincah ini global penturi untuk video yang sebelumnya yang masih dalam keadaan normal ini bagus karena kaya akan oksigen ini menggunakan penturi yang sebenarnya dipakai untuk irigasi atau penyiraman tanaman hidroponik yang mana saya gunakan untuk kolam lebih bagus hasilnya kaya akan oksigen jadi oksigen terlarut terlarutnya banyak ini ikannya jadi lebih sehat-sehat atau lincah-lincah sekalian nanti juga mau service water pol water polenya ini kurang merata jadi kurang tenang aduh aduh PR nah mungkin itu itu aja untuk teman-teman semua kalau misalkan mau bikin kolam ukurannya memang besar terus mau mengaplikasikannya dengan kaca ya disarankan untuk lebih safety lagi kacanya disarankan memakai kaca yang bagus sekalian kalau tidak mau repot atau harus renovasi ini bahaya sebenarnya kalau misalkan sampai kejadian jebol hampir 70% air kumpah pasti ke jalan kesini ikannya mungkin nanti juga akan anyut kesini terbawa arus tapi Alhamdulillah Allah masih baik Allah masih memberikan keselamatan hingga kolamnya sebelum kejadian kecah masih retak-retak udah ketahuan jadi belum sempat atau tidak terjadi hal yang tidak diinginkan jadi keburu terselamatkan lah Alhamdulillah masih Alhamdulillah dan terus bersyukur Alhamdulillah ya mungkin segitu aja untuk teman-teman sekalian ya jadi diingatkan untuk tidak atau lebih memperhitungkan lagi kalau untuk membuat kolam karena tekanan air itu besar jadi kalau memakai kaca kita carankan kacanya yang kuat atau proses plaster semenannya harus kuat jangan sampai nanti bisa rusak atau bisa-bisa roboh karena itu beresiko sekali oke sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh